Intro Berkebun memang tengah menjadi tren belakangan ini, terlebih lagi di tengah masa pandemi COVID-19. Tak hanya masyarakat biasa berkebun atau bercocok tanam, juga tengah populer di kalangan selebriti. Bahkan, banyak di antara mereka yang memiliki style sendiri saat berkebun. Ada yang membuat kebun tanaman hidroponik di pekarangan rumah, atau ada yang memanfaatkan lohan kosong di sekitar perumahan untuk ditanami berbagai jenis tanaman sayur, buah, maupun tanaman hias. Seperti yang dilakukan oleh komedian Narji, Bersama warga sekitar, Narji berhasil menyulat lahan kosong seluas 2.500 meter persegi di belakang rumahnya untuk ditanami berbagai jenis sayur, buah, dan berbagai tanaman hias. Dengan gaya komedian khasnya, Narji menunjukkan lahan perkebunannya yang terletak di kawasan Pamulang, Tanggerang, Banten. Halo TV Tani Lover, gue Narji. Gue sekarang lagi ada di lahan yang belum terpakai sama pemiliknya. Sekarang gue manfaatin sama warga sekitar sini. Kemarin gue bikin instalasi air, cari pupuk, cari benih, dan sekarang beberapa ini udah hampir jalan setahun setengah. Kita mengolah ini dan Alhamdulillah hasilnya udah banyak ya. Nih, soalnya kalau kemarin waktu jamannya penceng-pencengnya Corona tuh, wah kita nggak kemana-mana daripada kita nggak kemana-mana. Kita coba ngolah aja ini. Nih, kita nanemin nih singkong nih. Nih, tuh. Nanem singkong, karena yang nanem katanya kingkong. Amang kongkong. Serai, nih serai. Nanem serai lagi ya. Ketagihan ya, 2 itu berasal ya. Alhamdulillah kemarin dia jual nih. Kemarin sekarang 2 kilo, udah berapa? Sampai bisa 40 ribu, 1 kilo. 1 kilo, 40 ribu. 1 pohon ini berarti bisa sampai 2-3 kilo. 120 ribuan. Berarti nih mamang ini kan kemarin lubang-lubangnya bekas serai semuanya nih. Ya, bersyukur lah. Orang-orang kayak mamang akhirnya. Meskipun kita lagi digoncang gini, masih bisa bertahan hidup dengan jual serai kemarin. Nih, satu lagi nih dia nih. Nih, yang kemarin dia panen besar nih. Ini lahannya belum sempat dibersihin lagi. Ini habis ditanam timur suruh sama dia kemarin. Berarti kemarin pas, jualan puasa, panen dong? Bih, bukan panen lagi. Pada selama sebulan tuh pada ngantongin ada yang 2 juta, 1.800.000. Kita nyampe dapet timun berapa berada? 7 kilo. Sampai ditenten warga, ada timun suruh itu segede bayi. 7 kilo. Ayo coba timbang-timbang. Saking serunya. Saking serunya gak dijual, timbang-timbang jatuh pecah. Ini kenyak-kenyak kucing. Nih ya, buat milenial. Tahunya timun itu udah ada di warung Padang. Udah ada di burger. Udah ada di... Macem. Ini aslinya tuh timun itu juga gak semulus yang kita bayangin tuh. Timun tuh ada duri-durinya juga tuh. Nah, disini kita cuci. Kita potong-potong. Nyari kerupuk dah di warung. Wah, Sar. Itu bagus banget, Sar. Ini hasil panen kita ya. Segini-gini ya. Ini tanpa pupuk yang layak. Tanpa pengairan yang layak. Ya, kita bisa panen gini. Alhamdulillah. Ini kita lagi cadangan lagi. Singkong yang ini jadi... Petani sini, kita kan konvensional nih. Gak pake hidroponik. Gak pake perban farming. Gitu segala macem. Coba kita olah konvensional. Bisa gak? Dengan nyangkul, dengan gini. Sekalian kan gue pengen ngeluarin tenaga gue yang gede itu kan. Oh. Ternyata berhasil. Nih. Abis singkong. Singkong itu kita seling. Jadi singkong ini ada yang diambil daunnya. Ada juga yang diambil buahnya. Dan ini kita selingnya gini. Ada yang segini, kita namun yang kecil. Ntar yang itu udah mulai gede. Kita tanam lagi yang berikutnya. Jadi pas ini panen, urut-urutan gitu. Ya, pada punya... Pinter juga sih petani di sini. Mungkin karena otaknya sering kena pupuk kali ya. Nih, kalau ini cabai nih. Nah, sini masuk yuk. Nah. Ini cabai apa sih, Bang? Ini cabai rawit. Nih. Cabai ya. Tentang gue mau nanam cabai-cabaian juga di sini. Jadi... Harganya lebih mahal daripada cabai beneran. Nah, ini kemarin. Proses panen ya, Bang? Apa? Iya, ini pas kepanen. Nggak tahu nih, kalau pohon yang rusak kan kita ganti nih. Tapi ya sekarang harga bibit itu kemarin kan sekitar 17 ribuan, 18 ribu. Kemarin gue cek terakhir harga bibit 23 ribu. Ya, meskipun satu kotak plastik itu. Nah, ini makanya nih buat tipi tani, Pak Menteri Pertanian. Orang-orang kayak kita nih mau berkreatif. Pupuk harganya itu kadang-kadang nggak ada standarnya. Nggak, saya jadi cuhat. Saya sedih. Saya keluar air mata. Pak Tani, orang-orang kayak kita nih, Pak Tani. Itu harga pupuk kadang-kadang datang hari ini sama datang besok. Harganya beda. Apalagi sekarang itu harga-harga pohonan hias. Lagi melambung tinggi. Ikut polidek, pot kecil. Ikut-ikutan naik. Obat semprot juga ikut naik. Tolong ya, Pak Menteri. Anak-anak butuh bibit, sama obat, sama pupuk. Nggak sesedih deh. Petani mah nggak boleh sedih. Sesusah apapun, petani itu harus bangga. Kalau nggak ada petani, lu nggak pada makan. Puasa lu. Ya, kini Narji bangga dan serius menjalani profesinya sebagai petani. Guna memenuhi kebutuhan pangan selama masa pandemi. Selain itu, hasil dari pertanian yang digelutinya tersebut bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah serta mendekatkan dengan warga sekitar. Jadi petani itu bahagia kalau gue belajar filosofis pertanian itu, hidup nggak ada yang instan. Semua butuh proses dari benih, mupuk, ngolah tanah, menyiram hama, sampai panen itu kayaknya untuk menghasilkan sebuah padi aja sekarang paling cepet itu tiga bulan. Gue yang paling terharu itu istri. Gitu, kita ke situ. Ya, ada singkong, ada sawi, ada ini. Akhirnya kan ada yang lagi kerja di rumah. Yang dia masak untuk yang kerja di rumah itu hasil panen di kebun belakang kayaknya buat saya. Kita tuh nggak perlu beli ya nggak kalau kita kreatif ya. Akhirnya pokcay, sempat nanam pokcay. Pas kita potong-potong, pokcaynya pas motongnya aja kayak yang nggak kayak beli sayur di pasar gitu kayaknya hati-hati banget gitu. Hasil sendiri gitu kan. Nyuci-nya pelan-pelan, karena masih ada tanah-tanahnya gitu. Dan ini satu lagi yang unik ya. Nama anak gue yang pertama itu gue ambil dari nama pohon. Karena lagi Drasena. Ntar nama pohonan itu ada di rumah. Drasena itu kayak jenis pohon yang hias, gitu kecil. Ada beberapa jenis. Dan gue kayaknya pas gue lagi belajar buku tentang pertanian, pohon hias. Pas istri gue lagi hamil anak pertama itu 6 bulan. Bismillah, gue baca-baca. Ih, bagus banget sih Drasena gitu. Wah ini buat nama anak deh. Istri setuju akhirnya nama anak pertama gue itu anak pohon. Dan filosofis hidup gue maksudnya belajarlah dari pohon gitu. Melindungi, memberi oksigen. Melindungi tanah. Dan kita bisa hidup bareng dimanapun juga. Pohon itu tidak dirawat pun bisa tumbuh. Dan andainya dirawat pun akan semakin jadi baik pertumbuhan. Terima kasih ya buat Tipi Tani yang sudah care sama kita. Dan buat para pemangku kebijakan, ya orang-orang kayak Mas Ribut ini udah selayaknya dikasih tempat lah untuk berekspresi. Sampai jumpa di video selanjutnya.